Hey, hello! Balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan diundang ke klan Man untuk mengikuti jamuan malam. Jamuan malam itu luar biasa. Ada begitu banyak tarian dan juga minuman yang membuat suasana menjadi semakin meriah. Namun di akhir, suasana berubah menjadi canggung saat Manduo menggunakan sebuah gu yang mana tujuannya untuk mencari geyau di depan semua orang. Pada mulanya, Fang Yuan adalah orang yang tertuduh dan paling dicurigai karena dia memiliki tanda dari gu yang digunakan oleh Manduo. Meskipun pada akhirnya, Fang Yuan dapat terhindar dari semua kejurigaan itu. Bahkan di akhir, Geguang sempat memaksa ayahnya untuk menggunakan gu petunjuk peringkat 5 untuk mencari tahu apakah benar Fang Yuan bukan pembunuhnya. Tingkat cerita, Fang Yuan tidak terbukti bersalah. Lantaran Fang Yuan memang tidak membawa gu yang ada di dalam apertur milik geyau. Jadi, oleh karena semua itu, Fang Yuan dikatakan bisa menghindari kecurigaan dari semua orang. Lalu, karena sudah menimbulkan keributan, pemimpin klan Ge kemudian sebagai ucapan permintaan maafnya, dia memberikan gu pelacak peringkat 5 itu pada Fang Yuan. Meski beberapa kali Fang Yuan mencoba menolaknya, namun pemimpin klan Ge bersih keras untuk menghadiahkan gu itu pada Fang Yuan. Pada akhirnya, Fang Yuan pun menerimanya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka semua bubar. Fang Yuan pun kembali ke kamarnya. Lalu, dengan menggunakan gu pelacak peringkat 5 itu, kini Fang Yuan memiliki dua buah gu peringkat 5 yang merupakan gu asli dari dataran utara. Sudah sangat jelas, kedua gu ini akan sangat berguna untuk Fang Yuan di masa depan. Lalu, sekarang kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 87. Tapi lebih dari itu, part kali ini juga akan mengupas beberapa kejadian sebelumnya, yang mana memang terkesan berjalan secara natural. Tapi rupa-rupanya ada sesuatu di balik semua itu. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Sebelum mulai, sorry banget kalau ini sampai malam banget karena baru pulang kemalaman ini tadi. Udah hampir setengah 10 ya tadi baru pulang, lalu kemudian menyiapkan segala macem. Dan ini baru selesai rekaman paling nanti bisa sampai jam 2 jam 3 baru ke-upload. Atau let's see aja. Kita masuk ke dalam ceritanya. Di sisi lain, kini Manduo dan Mantu telah kembali ke wilayah Clan Man. Wajah Mantu sungguh-sungguh masam. Jialan, sepertinya geyau memang sudah mati. Mendengar itu, Manduo kemudian berkata. Ayah tidak perlu khawatir. Bahkan jika geyau sudah mati, kita masih memiliki kartu yang tersisa. Sebentar lagi, badai besar akan datang dan klan ge pasti akan datang dan memohon pada kita untuk ikut berunding di lembah Hongyan. Mendengar apa yang Manduo katakan, wajah Mantu menjadi sedikit lebih rileks. Lalu Mantu menepuk bahu Manduo dan berkata, Kamu benar, aku benar-benar terobsesi dengan masalah ini. Sekarang tahun hampir berganti. Dan selama tahun ini, Clan Man sudah banyak berkembang. Kamu pun telah banyak berkontribusi di dalam perkembangan ini. Andai bakatmu bukan kelas 3. Maka aku pasti akan menyerahkan Clan Man padamu. Eh, ayah tidak perlu khawatir. Aku sudah mengetahuinya. Jawab Manduo dengan sikap dewasa. Tapi sesungguhnya di dalam hati dia terus-terusan mengumpat. Bagaimanapun, menjadi penerus adalah cita-cita dari para tuan muda di sekte manapun. Karena itu, Manduo pun tidak mungkin membiarkan kakaknya begitu saja. Manduo mulai mengumpat dan mengutuk dalam hati. Sesungguhnya pernikahan dengan Clan G itu adalah bagian dari rencana Manduo. Manduo sejak awal memang ingin menjadikan Clan G sebagai basis kekuatannya. Sehingga, di masa depan dia punya kesempatan untuk bersaing dengan kakaknya. Tapi sekarang rencananya benar-benar kandas. Geyao sudah mati. Pada akhirnya, dia harus memikirkan cara lain untuk bisa mendapatkan posisi dari pemimpin Clan Man. Memang, pada dasarnya Clan Man itu tidak akan kesulitan untuk menjadikan Clan G sebagai bawahan dari mereka atau menyerap mereka. Karena pada akhirnya, Clan Man itu memiliki lembah Hongyan. Namun, kenapa Clan G itu menjadi tujuan mereka? Karena sebenarnya Manduulah yang berhasil mempengaruhi ayahnya. Dan berencana untuk menyerap Clan G sebagai salah satu bagian dari Clan mereka. Ya, temuannya ada udang dibalik batu. Dan kita tidak bisa mempungkiri itu. Bahkan mungkin ada yang terlewat dari pembahasan aneh. Mungkin teman-teman bisa saling melengkapi. Kita akan berlanjut ke sisi yang lain. Dasar anak tidak berbakti, berlututlah. Bentak pemimpin Clan G dengan penuh amarah pada geguang. Ini mereka ada di salah satu ruang rahasia dari Clan G. Jadi tidak ada orang yang bisa mendengar mereka. Ayah, ayah boleh memarahiku bahkan memukulku sampai amarahmu meredah. Namun, setidaknya beritahu aku mengapa ayah begitu marah kali ini. Kata geguang yang tampak sedih. Pemimpin Clan G menunjuk hidung geguang dan berkata. Aku tahu kau sangat marah. Tapi kau sungguh harus belajar hari ini. Karena ketidaktahuanmu hari ini hampir saja menjadi malapetaka untuk Clan G. Apa maksud ayah? Akanku katakan dari awal. Menurutmu, apakah kau berpikir bahwa Manduo itu sungguh-sungguh ingin melamar adikmu karena dia cinta padanya? Apakah Manduo sungguh-sungguh melamar adikmu karena terpesona oleh kecantikannya? Tanya pemimpin Clan G. Geguang pun mengerutkan keningnya karena merasa heran. Mengapa sekarang topik pembicaraan mereka seolah berubah 180 derajat? Mengapa ayah menanyakan itu? Bukankah sudah jelas bahwa kecantikan G. 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 Ngomong kosong. Kecantikan hanyalah lapisan luar yang terlihat. Kau harus mulai belajar. Kau harus memahami konteks yang lebih luas. Harusnya kau mulai mengerti bahwa tujuan utama dari Mantu bukanlah untuk mendapatkan menantu. Tapi dia sesungguhnya ingin mendapatkan Clan G kita. Karena itulah mereka ingin menikahkan Mandu dengan adikmu. Tunggu. Apa? Sukuman ingin melahap Clan G kita? Tampak geguang sangat terkejut. Dengar itu pemimpin Clan G kemudian menghela nafas panjang dan kemudian berkata. Itulah yang terjadi. Kamu seharusnya juga sadar. Saat aku mengatakan kalau adikmu sudah mati. Mereka bahkan tidak mendengarkan penjelasanku sedikitpun. Apa kau tahu mengapa mereka seperti itu? Semua ini karena mereka menolak anggapan bahwa Ge-Yau sudah mati. Dan kitalah yang menyembunyikan Ge-Yau. Mereka bisa menganggap kita ingkar janji dan pada akhirnya mereka memiliki alasan untuk mengirimkan pasukan dan menyerang kita. Tapi apa kau sadar? Mengapa mereka tidak bergerak sampai sekarang? Semua itu karena mereka mewaspadai Chang San Yin. Dia yang membantu kita. Bagaimanapun Chang San Yin adalah pahlawan dari dataran utara. Dia memiliki latar belakang yang besar di belakangnya. Selama ada klancang, Mantu tidak akan berani bertindak gegabah dan menyerang kita. Tunggu ya. Jika memang semua yang ayah katakan itu benar. Dan jika ayah sudah mengetahui semua ini. Lantas, mengapa ayah menyetujui pernikahan ini? Mengapa ayah merelakan Ge-Yau untuk menjadi tumbal dalam pernikahan ini? Tampak Geguang perlahan menunjukkan rasa kecewa dan raut mukanya pun mulai dipenuhi dengan amarah. Mendengar itu tangan pemimpin klan Ge mengepal. Lalu dia mencitak kepala Geguang. Apa anakku ini sungguh tidak punya otak? Jika bukan karena bahaya yang sedang mengintai klan Ge, mana mungkin aku menyetujui pernikahan yang akan menyiksa putriku sendiri? Jika kita tidak memiliki ikatan dengan klan Man, kita tidak akan bisa pergi ke lembah Hongyan. Itu artinya, saat badai besar tiba, klan Ge akan menghadapi kepunahan. Mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa dari seluruh klan, itu adalah harga yang murah. Tapi sekarang, karena adikmu telah mati, maka semua rencana itu gagal. Jika bukan karena Chang San Yin yang kebetulan menyelamatkanmu dan datang di klan kita. Saat ini klan kita pasti sudah diserang habis-habisan oleh klan Man. Kita tidak akan punya kesempatan untuk melawan mereka. Mendengar semua itu, Geguang mengerutkan keningnya. Tampak dia bisa merasakan perasaan berat yang selama ini ditanggung oleh ayahnya. Perlahan, amarahnya pun mulai meredah. Terima kasih ayah. Sekarang aku bisa mengerti gambaran luasnya. Apa kau sungguh mengerti? Kau benar-benar dungu. Dan kau sungguh tidak tahu apa-apa. Pemimpin klan Ge mengatakan itu dengan nada yang kecewa. Aku katakan sekali lagi. Jika kamu memang paham akan posisimu ini, seharusnya kamu tahu skema yang terjadi malam ini. Bahkan, jika undangan dari klan Man itu ditujukan pada Chang San Yin. Namun sebenarnya yang mereka incar adalah kita. Pada akhirnya, aku memang sengaja menyeret Chang San Yin sebagai tameng kita. Sehingga klan Man tidak akan berani melakukan sesuatu pada kita. Nah, kau harus benar-benar menyadari posisi dari Chang San Yin yang adalah tameng kita. Karena dia, klan Man tidak menyerang kita. Karena itu, kau juga tidak bisa berbelok lalu memusuhinya. Karena itu, saat Man Dua menggunakan gu kupu-kupu asap, aku dengan tegas mengatakan bahwa aku percaya pada Chang San Yin. Mengapa? Karena dia adalah tameng kita. Kalau kita sampai kehilangan dia, atau bahkan kalau pada akhirnya dia memusuhi kita, maka klan Ge akan benar-benar punah malam ini. Sebagai seorang ayah, apa kau pikir aku bahkan tidak curiga pada Chang San Yin? Jelas aku curiga bahkan sejak dia datang bersamamu. Tapi, jika aku menunjukkan rasa curiga itu, seluruh klan akan menjadi korban. Apakah kau bahkan siap menanggung semua itu? Kali ini kita sungguh terselamatkan oleh karena Chang San Yin, yang mana dia tidak memusuhi kita dan bahkan memaafkan kebodohanmu. Aku bahkan memberikanku peringkat lima sebagai tanda permohonan maaf. Bisa saja Chang San Yin enggan untuk memaafkanmu, lalu kemudian memusuhi kita. Jika itu sampai terjadi, maka malam ini, klan Man dapat bergerak semau mereka. Dan tentu, itu akan membahayakan seluruh klan. Keguang perlahan mendengarkan semua yang dikatakan ayahnya, meresapi semua makna yang ada di dalamnya. Kini dia sungguh tahu, bahaya yang baru saja mengintai mereka. Gambarannya benar-benar seperti sabit dari pencabut nyawa yang sudah menyentuh permukaan kulit di leher mereka. Jika pencabut nyawa menarik sabitnya, hanya dalam satu tarikan, maka kepala mereka pasti sudah terpenggal. Tapi pada akhirnya, tapi pada akhirnya, mereka selamat oleh karena Chang San Yin, alias Bang Yuan. Demi klan Ge dan semua orang di dalamnya, bahkan jika Chang San Yin adalah pembunuh adikmu, aku tetap tidak akan mencurigainya. Aku tetap tidak akan menuntutnya. Jangan pikir aku tidak ingat akan Gu petunjuk. Gu itu adalah Gu yang kupersiapkan sendiri. Aku tidak mungkin melupakannya. Tapi aku memilih untuk tidak menggunakannya. Bukan tanpa alasan. Semua itu karena, jika pembunuhnya memang adalah Chang San Yin, mantas apa yang akan kita lakukan? Menyerangnya? Bahkan sebelum kita bergerak, kita akan terpojok oleh keberadaan Chang San Yin dan klan Man. Keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan sekarang. Mendengar semua ceramah dari ayahnya, Ghe Guang pun hanya bisa terdiam. Setelah beberapa saat, Ghe Guang kemudian membuka mulutnya. Jadi, itu juga alasan ayah memberikan Gu petunjuk yang berharga pada Chang San Yin. Ayah mencoba memperbaiki hubungan di antara kita dengan Gu itu. Dan, ayah berharap bahwa Chang San Yin masih akan memihak kita. Benar, itulah yang ku lakukan. Kau sungguh harus belajar. Nah, meski kamu memiliki bakat yang luar biasa dan kultifasimu yang tinggi, tapi kau masih harus banyak belajar untuk menjadi pemimpin dari klan Ghe. Kata pemimpin klan Ghe sambil menggelah nafas. Ayah, selama masih ada ayah, maka aku bisa belajar banyak hal darimu. Karena itu, tetaplah menjadi pemimpin klan Ghe dan ajarilah aku. Kata Ghe Guang dengan serius. Namun, pemimpin klan Ghe menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Waktu tidak akan menunggu siapapun. Aku sudah tua sekarang. Pada akhirnya, klan Ghe hanya akan bisa mengandalkanmu di masa depan. Adikmu sudah tiada. Kita tidak punya alasan lagi untuk pergi ke lembah Hong Yan. Kita juga tidak bisa bergabung dengan klan Man. Oleh karena itu, tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama hanya akan berakibat buruk pada kita. Maka, beberapa hari lagi, kita akan pergi ke pertemuan para pahlawan. Tunggu ayah. Jika kita pergi seperti ini, mereka tidak akan melepaskan kita. Kata Ghe Guang dengan wajah khawatir. Jelas mereka tidak akan melepaskan kita. Tapi selama kita pergi bersama Chang San Yin, Man Tu tidak akan bisa melakukan apapun. Kata pemimpin klan Ghe. Aku mengerti sekarang. Ayah memang sungguh cerdas dan bijak. Namun, bukankah itu artinya kita memanfaatkan paman Chang? Aku khawatir. Wajah Ghe Guang kini tampak khawatir memikirkan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bocah bodoh. Memangnya apa yang salah dari memanfaatkan orang? Pemburu pun akan menggunakan semua yang ada di sekitarnya untuk berburu. Apa yang kita lakukan pun sama. Demi keberlangsungan klan kita, maka kita akan manfaatkan Chang San Yin. Terlebih, dari apa yang terjadi hari ini, aku semakin yakin bahwa Chang San Yin adalah sang pahlawan sejati. Aku yakin dia sudah memahami situasinya. Tapi, pada akhirnya, dia masih memilih untuk berpihak pada kita. Dia adalah orang yang berjalan di jalan yang lurus dan patut menjadi teladan. Kamu harus bersyukur bisa bertemu dengan orang seperti dirinya. Kata pemimpin klan Ghe dengan tenang. Setelah itu, pertemuan antara ayah dan anak pun akhirnya selesai. Mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Tidak terasa, waktu pun berlalu dengan cepat dan beberapa hari terlalui bagai kedipan mata. Di dalam ruangan, kini Fang Yuan memegang gu tulang bambu dan gu api hantu. Lagi-lagi, Fang Yuan mencoba untuk mengobati luka dari gu roda tulang. Hari ini, dia menghabiskan semua gu bambu tulang yang ia dapatkan dari klan Man. Namun meski begitu, saat ini roda tulang belum dalam keadaan 100%. Masih banyak luka di segucur tubuhnya. Tapi Fang Yuan tidak khawatir, lantaran luka fatal dari gu roda tulang kini sudah diobati. Yang tersisa hanyalah tinggal luka-luka kecil yang tidak harus segera disembuhkan. Tidaknya, gu roda tulang kini sudah tidak dalam kondisi kritis. Setelah itu Fang Yuan kembali mengecek aperture miliknya. Lautan primeval milik Fang Yuan kini sudah 90% dan semuanya adalah primeval essence emas murni. Tapi sayangnya, Fang Yuan belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan dari wilayah dataran utara. Karena itu, kualitas primeval essence dari emas murni milik Fang Yuan saat ini hanya pada tahap awal primeval essence emas muda. Sesungguhnya ada satu cara untuk mempercepat proses adaptasi dari Fang Yuan yaitu dengan menggunakan gu 3 jam tangan. Menggunakan gu itu maka Fang Yuan bisa mempercepat waktu miliknya sendiri. Sehingga dia dapat beradaptasi dengan cepat. Tapi, kalau Fang Yuan menggunakannya, maka spring autumn cicanda yang ada di dalam dirinya pun akan terkena efek yang sama. Artinya, pemulihan dari spring autumn cicanda juga akan menjadi 3 kali lebih cepat. tentu Fang Yuan tidak ingin melakukan itu. Ditambah lagi sekarang kultivasi Fang Yuan yang turun, Fang Yuan harus mengurangi tekanan di dalam aperture miliknya. Jadi, kurang bijak kalau misalnya Fang Yuan menggunakan gu 3 jam tangan. Saat ini, Fang Yuan tampak sedang berpikir sambil melihat gu petunjuk peringkat 5. Rupa-rupanya, klan Ge memiliki gu peringkat 5 ini. Seharusnya, gu ini bisa melacak posisi dari guom serta dapat digunakan untuk menangkap guom liar. Tetapi, pemimpin klan Ge rupa-rupanya tidak menggunakan itu untuk mencari putrinya sendiri. Fang Yuan tampak merenung. Memikirkan hal tersebut, Fang Yuan semakin yakin bahwa konflik yang terjadi antara klan Ge dan klan Man itu tidaklah biasa. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, rupanya Man Duo, pemimpin klan Man dan pemimpin klan Ge semuanya memiliki niat yang terselubung. Meskipun geguang masih terlalu polos dan bodoh, tapi pemimpin klan Ge sangat berpengalaman dan bijaksana. Pemimpin klan Ge tahu bahwa dia tidak akan bisa memuaskan keserakahan dari Mantu. Tapi karena mereka juga tidak memiliki jalan keluar, sehingga pemimpin klan Ge tetap mengendalikan klannya dan tidak memberikan kesempatan pada klan Man untuk menyerang. Klan Ge seolah mendapatkan tiket untuk keluar dari masalah ini. Sejak awal, pemimpin klan Ge sudah berencana untuk memanfaatkan identitas dari Fang Yuan yang adalah Chang Sang Gien, pahlawan dari dataran utara. Oleh karena itu, selama Fang Yuan berada di klan Ge, dia diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan, klan Ge sampai saat ini sudah memberinya lebih dari 1 juta setengah primival stone sebagai hadiah. bahkan belum lama ini klan Ge juga memberikan hu beringkat 5 pada Fang Yuan yang mana jelas tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dari Fang Yuan. Setelah jamuan makan malam beberapa hari yang lalu, pada akhirnya klan Man mengalami kemunduran yang drastis. Sedangkan, Fang Yuan tentu adalah pihak yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Sedangkan, klan Ge mereka mendapatkan bagiannya sehingga mereka tidak mengalami kemunduran. Keberadaan Chang San Yin memang membuat klan Man tidak berani untuk menyerang klan Ge. Selain itu, karena Ge Yao sudah mati, klan Man juga kehilangan alasan untuk terus mendesak klan Ge. Sedangkan Fang Yuan sendiri, dia terus berpura-pura seolah dia tidak tahu konflik diantara kedua klan. padahal Fang Yuan sebenarnya hanya fokus untuk memanfaatkan kedua klan guna menyebarkan reputasi miliknya. Sedangkan Ge Yao sendiri, dia hanyalah gadis muda yang menjadi korban permainan politik dari antara kedua klan. Fang Yuan juga berpikir bahwa pelarian Ge Yao itu sebenarnya tidak wajar. pada dasarnya, camp dari klan Ge itu memiliki keamanan yang sangat ketat. Jadi, tidak mungkin seorang gadis kecil seperti Ge Yao bisa kabur dengan mudah. Terkecuali, jika semua ini sudah direncanakan oleh pemimpin klan Ge sebelumnya, guna menyelidiki siasat yang sebenarnya dari klan Man. namun rupa-rupanya, kenyataan terkadang tidak selalu berjalan mulus. Setelah Ge Yao melarikan diri di padang rumput beracun, dia apos bertemu dengan Fang Yuan sampai akhirnya dia pun mati di tangan Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menghilangkan segala pikiran yang ada di sana. Fang Yuan berkata, dasar dari apapun adalah kekuatan. Alasan klan Man tidak menyerang klan Ge secara langsung karena klan Man bukanlah klan superior, melainkan hanya klan besar yang kekuatan mereka masih sangat terbatas. Selain itu, mengapa klan Ge bisa tetap aman sampai sekarang bukan hanya karena klan Ge memiliki fondasi yang kuat. Tetapi, jika pemimpin klan Ge memiliki kultivasi beringkat 5, dia pasti sudah sejak lama menggunakan Gu itu. Tetapi, kondisi saat ini benar-benar tidak memungkinkan bagi klan Ge untuk meminjam kekuatan pada klan Man. Mereka juga tidak akan bisa berlindung di bawah lembah Hongyan. Sehingga untuk menghadapi badai salju itu, klan Ge tidak punya pilihan lain selain ikut bermigrasi dan kemudian meminjam kekuatan dari istana kekaisaran. Itulah yang sekarang dipikirkan oleh Fang Yuan. Dan rupa-rupanya, sungguh semua itu terjadi. Semua berjalan sesuai dengan pemikiran dari Fang Yuan. Esokan harinya, pemimpin klan Ge mendatangi Fang Yuan dan mengatakan kalau dia telah memikirkan dengan matang dan dia akan melakukan migrasi seluruh klannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan tempat di istana kekaisaran. Sedangkan di sisi lain, Fang Yuan juga mengetahui niat dari pemimpin klan Ge yang datang mengunjunginya dan menginfokan hal itu kepadanya. Yang mana tujuan itu tidak lain tidak bukan adalah pemimpin klan Ge ingin memanfaatkan identitas dari Chang Sang Yin sekali lagi untuk membebaskan mereka dari ancaman. Namun meski begitu menyadari semua itu Fang Yuan langsung menyetujui rencana dari klan Ge bagaimanapun jika dia pergian seorang diri di padang rumput itu akan merepotkan. Jika Fang Yuan pergi bersama klan Ge maka resikonya akan jauh lebih rendah dan dia juga bisa memanfaatkan klan Ge sebagai perlindungan tambahan. Setelah berpikir sejenak Fang Yuan berkata pemimpin klan Ge sangat bijaksana akan tetapi kita tidak bisa menunggu lebih lama dan harus pergi secepat mungkin. Saat kita meninggalkan tempat ini aku yakin klan Man akan segera menyadarinya. Mendengar itu hati pemimpin klan Ge menjadi bergetar. Kalimat yang diucapkan oleh Fang Yuan sudah menjelaskan jika sebenarnya Fang Yuan menyadari konflik yang terjadi di antara kedua klan. Setelah itu Fang Yuan kembali berkata aku awalnya berjanji pada klan Man untuk mengunjungi mereka lagi tapi karena klan Ge memutuskan untuk bermigrasi aku tidak akan mengunjungi klan Man katakan saja jika aku melakukan kultivasi tertutup aku akan menulis surat untuk klan Man dan aku akan merepotkan klan Ge untuk menyampaikan surat itu pada mereka. Setelah mendengar rencana dari Fang Yuan pemimpin klan Ge pun segera berdiri dan memberikan sikap hormat pada Fang Yuan jika dibandingkan dengan saudara Chang Sang Yin kebijaksanaanku tidak ada apa-apanya saya masih sangat labil dan sering terbawa emosi sedangkan saudara Sang Yin memiliki gambaran yang sangat luas tentang situasi ini kata pemimpin klan Ge sebagai orang yang terlibat langsung dengan konflik ini wajar jika emosimu terus terpancing tapi tidak perlu khawatir setelah kita meninggalkan daerah ini klan Ge akan bebas dari tekanan klan Man kata Fang Yuan sambil menulis sebuah surat lalu memberikannya kepada pemimpin dari klan Ge pemimpin klan Ge sekarang aku harus berkultivasi karena itu tolong terimalah ini dan maafkan aku tidak bisa menemanimu tidak masalah surat ini akan segera aku sampaikan karena itu sekarang aku akan pergi sekaligus mengurus persiapan untuk migrasi sampai jumpa lagi saudara Chang Sang Yin pemimpin klan Ge lalu kemudian segera meninggalkan ruang itu setelah pemimpin klan Ge kembali ke tindanya dia segera mengumpulkan para tetua dan menjelaskan instruksi untuk persiapan migrasinya setelah semua itu selesai pemimpin klan Ge dan juga Ge Guang segera menuju ke ruang belajar mereka tibanya di sana pemimpin klan Ge segera membuka surat yang dituliskan oleh Fang Yuan ayah bukankah ini tidak baik kata Ge Guang biarkan ayah memberimu pelajaran lainnya hari ini surat ini ditulis oleh Chang San Yin untuk mantu tapi dia tidak menggunakan gu surat dan justru menitapkan surat itu padaku menurut mu mengapa dia melakukan itu kata pemimpin klan Ge mungkin karena dia tidak memiliki gu surat jawab Ge Guang singkat tidak jika dia ingin menggunakannya dia bisa meminjam gu itu dari kita jawab yang lain lalu kemudian sebuah suara kembali terdengar alasannya adalah agar kita bisa melihat surat itu kedepannya klan Ge serta Chang San Yin akan melakukan perjalanan bersama surat ini adalah bukti ketulusan untuk pekerja sama dengan kita kemarilah ayo kita membaca surat ini bersama sama kata pemimpin klan Ge sambil membuka segel surat itu isi surat itu hanya menjelaskan bahkan Fang Yuan membutuhkan waktu untuk memulihkan kultivasinya melalui kultivasi tertutup Fang Yuan juga mengatakan penyesalannya karena tidak bisa mengunjungi klanman dan dia pasti akan menebusnya di masa depan lalu di surat itu tertulis juga bahwa Fang Yuan ingin membeli gu bambu tulang lalu beberapa gu yang lain lalu di akhir surat Fang Yuan berharap bahwa Mantu dapat bertransaksi dengan Fang Yuan seperti yang Fang Yuan inginkan oh jadi paman Chang San Yin sedang membutuhkan gu ini ayah mengapa kita tidak langsung saja memberikan gu ini padanya bagi pula paman Chang San Yin sudah banyak membantukkan kita kata Ge Guang sementara itu pemimpin klan Ge terus menatap surat itu dan matanya terlihat sedikit berbinar dengan rasa dingin muncul di dalam hatinya pada dasarnya perselisihan antara klan Ge dan klan Man tidak diketahui banyak orang dan mereka tidak berselisi secara terbuka itu adalah aturan dari jalan lurus yang harus ditahati sehingga setiap kali mereka ingin bertarung mereka selalu memanipulasi semua konflik itu dengan alasan tertentu dalam pertarungan ini baik itu klan Man ataupun klan Ge tidak ada satupun dari mereka yang akan menjadi pemenangnya klan Man sudah gagal mencapai tujuannya sedangkan klan Ge sudah mengalami banyak kerugian akibat perselisian itu akan tetapi sekarang ada satu orang yang mendapatkan keuntungan penuh dari perselisian kedua klan ini ya orang itu tidak lain tidak bukan adalah Chang San Yin alias Fang Yuan setelah berpikir sejenak pemimpin klan Ge tiba-tiba menyadari semuanya klan Ge memang memanfaatkan identitas Chang San Yin tapi bukan berarti Chang San Yin tidak memanfaatkan mereka juga sekilas Chang San Yin mungkin terlihat seperti orang yang terjebak di antara kedua klan dan terpaksa terlibat dalam perselisian mereka tapi nyataannya tidak satupun dari mereka yang ingin menyinggung perasaan dari sang pahlawan dari dataran utara sehingga situasi seperti itu membuat Fang Yuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari kedua belah pihak menyadari semua itu akhirnya pemimpin klan Ge berkata kita tidak perlu menyiapkan semua ini untuk Chang San Yin klan man pasti akan mengirimkan semua barang-barang ini bahkan mungkin saja mereka akan memberikan semuanya secara gratis pemimpin klan Ge mengelai nafas cukup panjang sambil mencoba menghilangkan perasaan dingin di dalam hatinya apa ya bagaimana mungkin mereka akan memberikan semuanya secara gratis pemancang San Yin sudah terang-terangan membantu kita jika klan man memberikan semua barang itu bukan keartinya itu mereka bodoh kata keguang yang tampak terkejut dengan perkataan dari ayahnya pemimpin klan Ge kemudian berkata seseorang yang menduduki posisi tertinggi pasti akan melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda semua barang yang diminta oleh Chang San Yin itu hanya bernilai ratusan ribu primal stone dan itu tidak ada artinya bagi klan man akan tetapi jika mereka bisa memanfaatkan pemberian barang-barang ini untuk mendapatkan ketertarikan dari seorang ahli bukankah itu adalah sesuatu yang bagus apa kamu pernah berpikir sudah berapa banyak barang yang sudah kita berikan pada Chang San Yin kata pemimpin klan Ge mendengar itu keguang segera menyadari jika klan mereka bahkan sudah memberikan 1,5 juta primal stone serta gu petunjuk beringkat 5 yang sangat berharga lalu sementara itu pemimpin klan Ge tampak menggelar nafas lagi sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari semua ini tapi hal itu masih terlalu dini untuk dipahami oleh keguang pada dasarnya Fang Yuan tidak membuat kesepakatan apapun dengan klan man tapi mengapa dia ingin menjalin hubungan dengan mereka sebenarnya isi dari surat ini sudah sangat menjelaskan bahwa meskipun Fang Yuan mengingkari janjinya dan tidak jadi mengunjungi klan man tapi dia bukanlah musuh mereka bahkan meski saat ini Fang Yuan berada di klan G tapi dia tidak ingin bermusuhan dengan klan man dan justru dia ingin menjalin hubungan yang baik agar bisa bertransaksi dengan mereka di sisi lain mantu bukanlah orang yang bodoh jadi dia pasti akan menyadari arti sebenarnya dari dalam surat yang dikirimkan oleh Fang Yuan jika klan man menolak kesepakatan ini itu artinya mereka menolak niat baik dari Fang Yuan tapi jika klan man menjual semua barang yang diinginkan oleh Fang Yuan sesuai dengan harga normal itu artinya klan man menunjukkan sikap acuh pada Fang Yuan sehingga klan man pasti akan memberikan semua barang itu secara gratis yang mana itu dapat diartikan bahwa klan man menerima kebaikan Fang Yuan dan bersedia berteman dengannya Chang San Yin ini alasan mengapa dia membantu klan Ge mungkin bukan karena sifat baiknya melainkan karena dengan memihak kita dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pikir pemimpin klan Ge setelah itu tiga hari pun berlalu ayah dan anak dari klan man sekarang berdiri di atas tebing yang mana mereka menyaksikan klan Ge yang sudah mulai bergerak ke arah selatan ayah ada sesuatu yang tidak aku mengerti dan aku ingin menanyakannya padamu kata Manduo katakanlah jawab Manduo dengan singkat aku masih bisa memahami ketika ayah memberikan Chang Sandien semua barang yang tertulis di dalam surat itu secara gratis tapi mengapa ayah juga memberikan 150 ton perbekalan kepada klan Ge sekarang bukan hanya target kita yang sudah melarikan diri tapi kita justru kehilangan lebih banyak sumber daya kata Manduo dengan sedikit terpancing emosi mendengar itu ekspresi dari mantu menjadi lebih serius dan dia berkata man hau jelaskan pada Manduo dengan segera man hau yang adalah seorang tetua dari klan man yang kini berdiri di dekat mereka tertawa untuk sejenak lalu mulai berkata tuan muda ketiga tidak perlu khawatir pemimpin klan sudah merencanakan semua ini sejak awal klan Ge hanya bermimpi bisa kabur begitu saja selain itu kita sudah menyembunyikan gu pemikat serigala dalam perbelakalan mereka selain itu anggota klan kita beserta tiga kelompok serigala yang jumlahnya sangat banyak sudah menanti di depan dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang klan Ge Manduo tampak mengerutkan keningnya lalu berkata jadi begitu ayah memang bijaksana saat klan Ge tidak bisa melawan kawanan serigala itu maka klan Man kita bisa datang dan menyelamatkan mereka kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengakui sisi klan Ge namun ada satu hal yang mengganjal mendengar itu Man Huo menghela nafas dan berkata saya paham pikiran tuan muda anda pasti mengatakan bahwa cara ini membuat klan Ge mengalami kerugian yang besar dan keuntungan dari klan kita setelah nanti mengambil alih klan Ge akan semakin sedikit faktanya kita akan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengobati mereka yang terluka tapi sesaat kemudian Man Duo menggelengkan kepalanya lagi apa yang disampaikan oleh Man Huo berbeda dengan apa yang dia pikirkan tidak yang kukhawatirkan adalah klan Ge yang memiliki Chang San Yin yang dibuji sebagai Raja Serigala apakah kawanan Serigala yang kita siapkan cukup untuk menghentikannya kata Manduo mendengar itu Mantuo pun hanya mengerutkan geningnya sesungguhnya Mantuo memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dikatakan oleh Manduo saingnya klan Ge pergi terlalu cepat dari perkiraan mereka di sisi lain klan Man berada pada jalur kebenaran sehingga mereka tidak bisa bertindak sembarangan dan dalam waktu singkat ini mereka hanya bisa mengumpulkan tiga kelompok Serigala dengan jumlah yang banyak akan tetapi jika klan Ge mengalami kerugian yang besar maka klan memiliki alasan yang kuat untuk mengirimkan bala bantuan dan akhirnya mereka akan berhasil menguasai klan Ge lalu tiba-tiba Man Hao memecahkan keheningan diantara mereka dan berkata jangan khawatir tuan muda ketiga meskipun Chang San Jin terkenal sebagai Raja Serigala semua itu terjadi 20 tahun yang lalu sekarang kultivasinya hanya berada di peringkat 4 tahap awal dan selama perjamuan kami sudah memeriksa kalau di dalam jiwanya tidak ada seribu jiwa manusia tetapi semua itu telah turun hanya menjadi 100 jiwa manusia meskipun dulu dia adalah Raja Serigala tapi sekarang dia hanyalah Raja Serigala tua yang lemah bahkan nyaris tidak bisa bertahan hidup kartu turf apa yang dia miliki sekarang dia hanya memiliki Serigala angin Serigala berjangkut racun dan Serigala air yang masing-masing jumlahnya kurang dari seribu menurutku dia tidak mungkin bisa menghadapi ketiga kawanan Serigala yang sudah kita siapkan reputasi Raja Serigala miliknya akan segera hancur dan klan G akan menjadi milik kita mendengar itu Manduo pun menganggukkan kepala dia sekarang mengerti skema besar diantara mereka lalu dengan suara yakin Manduo berkata semoga saja ini semua berjalan dengan lancar sekian sekian dulu spoiler kali ini sorry banget sampai jam segini karena memang tadi baru pulang jam hampir jam setengah sepuluh lalu kemudian telat jadinya rekamannya baru selesai ini jam satuan mungkin nanti baru bisa kaput jam dua atau jam tiga thank you banget untuk semuanya see you again di next video dan bye